Hari ini 5 Oktober bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-67. Nah kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan The Blue Angels, grup band dengan personil 9 prajurit cantik TNI Angkatan Udara. Melalui grup musik ini, para personil ingin membuktikan bahwa wanita Angkatan Udara pun bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Laporan ini sekaligus menutup redaksi siang, jangan lewatkan program selebritas siang yang hadir sesaat lagi. Saya Rika Indri Aswari, sampai jumpa. Inilah aksi sembilan bidadari biru Angkatan Udara. Jika sudah bermain musik seperti ini, kesan tegas dan kaku yang biasa melekat pada anggota militer tak tampak pada mereka. The Blue Angels, grup band ini dibentuk oleh Satuan Wanita Angkatan Udara atau WARA sejak tahun 1983. Kesatuan-kesatuan lain, mereka tuh banyak yang mempunyai band tersendiri gitu. Nah kita harapkan kita dari wanita Angkatan Udara ini juga punya kru band tersendiri gitu. Dari tahun 1983 itulah kita berusaha untuk latihan-latihan. Saat itu grup band yang masih bernama Kanya Sena masih timbul tenggelam karena banyaknya anggota band yang berpindah tugas. Akhirnya tahun 2007, band resmi WARA ini pun kembali aktif dengan formasi sembilan personil. Pasti Suara merdu Kapten Putri, Serda Yohana, Serda Yisela, dan Serda Rega menjadi daya tarik The Blue Angels. Tak ketinggalan aksi enerjik sertu Alin pada drum, sertu Kuskorina pada bass, sertu Linda dan sertu Wendy sebagai gitaris, serta Lep Dahlia pada keyboard. Melalui band ini, Satuan Wara ingin menunjukkan bahwa wanita yang berkarir di dunia militer pun masih memiliki sifat lembut dan apresiasi terhadap kesenian. Ya, memang di sisi lain, selain kita bisa sebagai militer yang mungkin kerjaannya lebih keras ya, tetapi kita harus menunjukkan juga sebagai wanita itu ternyata kita bisa lebih lembut juga. Kemudian bisa memunculkan ataupun suatu seni yang bisa kita wujudkan. Juli 2012 lalu, nama Kenya Sena yang selama ini melekat pada band Wara diganti menjadi The Blue Angel. Band ini sudah sering tampil di berbagai acara resmi TNI Angkatan Udara. Bahkan mereka telah tampil di berbagai kota seperti Yogyakarta, Pekanbaru, hingga Pontianak. Keberadaan band The Blue Angels bisa menjadi salah satu cara untuk menyeluruhkan bakat bermusik para personilnya. Bergabung di band yang mewakili seluruh anggota wanita Angkatan Udara Indonesia juga membawa kebanggaan tersendiri bagi setiap personil. Bangga sekali ya, bisa mewakili dari teman-teman Wara, khususnya seluruh TNI AU ini. Kalau Wara itu tidak hanya sebagai seorang khususnya, kami kan perempuan ya, sebagai ibu, kami bisa bekerja, tapi kami bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pengalaman saya, Gabung Blue Angel, saya senang sekali. Yang dulunya saya hanya ikut senior kemana-mana, mereka pergi, mereka main musik, kita hanya ikut, sekarang sudah bisa main sendiri, bergabung dengan adik-adik. Akhirnya kita jadi pemain inti, bangga sekali. Meskipun berada di bawah bendera Satuan Wanita Angkatan Udara, nyatanya tidak mudah mengumpunkan kesembilan personil ini. Jadwal latihan seminggu sekalipun tidak mudah untuk direalisasikan. Sembilan personil The Blue Angels terdiri dari berbagai macam pangkat dan angkatan. Namun ini tak jadi halangan untuk tetap menjaga kekompakan. Kekkeluargaan menjadi faktor utama untuk menjaga rasa nyaman dalam bend ini. Menjaga kekompakan, kita ajak adik-adik ini di suasana yang nyaman. Misalnya saya nyaman, walaupun kita militer, kita senior-junior, dan ada hierarki di situ, tapi kita adakan suasana itu seperti kakak-adik. Tidak ingin timbul dan tenggelam seperti Benuara sebelumnya, The Blue Angels bercita-cita untuk terus meregenerasi anggota personil Ben. Pengennya Benuara ini atau Benuara ini akan ada kapanpun selama PNI AU ada di Indonesia khususnya. Dan nantinya setelah saya, adik-adik saya ini, selanjutnya nanti junior-junior akan terus meneruskan dan tidak akan terputus sampai kapan. Mengemban tugas menjaga kedaulatan negara Kestatuan Republik Indonesia tentu bukanlah pekerjaan mudah. Namun, The Blue Angels membuktikan tugas berat bukan alasan untuk berekspresi dalam seni. Andres Trijaya, Ardika Satrian, Jakarta